Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita berada di kisah Halo Ini kita berada di desa Ngadireso Kita mau kemana ini? Ini Mas Dipa Ini mau ke umbulan ya Yang tepatnya ada di desa Ngadireso Coba kita kesana Seperti apa tempatnya Saya juga penasaran Aduh Aku ditinggal Melangkuni cuopet semua Seperti ini desa Ngadireso Ini banyak tanaman Bunga-bunga ya Di sepanjang jalan Ini tempatnya di desa Ngadireso Tapi asik juga loh ya Semuger banget tuh Ijo-ijo Aduh Hamparan persalahan disana Ini kita mau ke sana itu Ingin tahu seperti apa tempatnya Penasaran banget Ini tidak sengaja Ini silaturahmi ke rumahnya saudara Kebetulan disini ada wisatanya Ini tadi berjalan kaki Dari rumah saudara saya Karena dekat Tidak jauh dari rumah saudara saya Ini kita melewati Ini ada apa Sekolah Ada gedung sekolah Nah ini kita sudah masuk di area parkir Di jalan raya masuk ini Langsung disambut dengan kolam ya Sudah ada Terlihat banyak yang mandi Hei Yang kita Jadi penasaran Si Pernah Ini Kalau ternyata tempatnya terbuka Seperti ini Sekolah Akhirnya kok biru ya warnanya Iya disana Persawahan Di sebelah siri saya Dan ini di sebelah kanan Kolam sepanjang Berapa meter nih ya Kalau 100 meternya Ada liya Kayaknya Panjang banget kolamnya Gimana Mas Ipa Itu ada tulisannya Ini banyak suara Apa itu namanya Cenggeret ya Cenggeret Aduh Aku Bian ini Ada suara Ini Gak kerasan Cenggeret Kita mau naik ya Ini ada tangga Coba ada apa aja Di atas sana Penasaran juga Mungkin bisa dibuat Untuk foto-foto juga Ini sebenarnya umbulan ya Ini adalah sumber mata air Mungkin ya Sumber mata air Bismillah Oh itu sebenarnya Nama tempat wisatanya Desa wisatanya Dirso Tirta Umbulan Seperti ini Nah Ini kita Sekarang Informasinya Inkap ya Ini berlima Tuh Ada siapa Yoh Adek Adek aslan Terus Mas Royan Mas Sita Sama Dan Ya Sekedar untuk jalan-jalan Penasaran tempatnya Seperti apa ya Seperti ini Ini tempat yang Bener-bener masih Alami ya Ini di atas Banyak pepohonan Ini mungkin Apa itu Wisata Yang Kebangunannya itu Berhenti ya Gak berkelanjutan Atau istilah itu Malkrek Mungkin ya Kayaknya seperti itu ya Kita minggu Terlihat Bangunan-bangunannya Belum selesai Lain waktu Kita berenang Ke tempat lain Oke Banyak ikan Banyak ikan Lihat di sini Oke Baik Hmm Bukan Itu orang yang Gode Dwi sayang Tuh Bikari Yang paling bawah Paling bawah Warna Orang Nah Habis Biar lihat Seperti apa Keadaannya tadi Seperti itulah ya Di video Yang sudah saya tampilkan Sekarang Kita mau pulang Tadi cuma Mau lihat-lihat aja Kalau cocok Mas Diba Katanya mau mandi Ternyata Gak cocok Katanya Seperti tadi ya Lewat Jalan yang sama Saat berangkat tadi Ini banyak tanaman-tanaman Dengan Waktu kecil Di desa Patopek itu Juga banyak Tanaman seperti ini Tapi sekarang Sudah jarang Ya Ditemui Ya Ada Tapi Jarang Mas Nah Bian kan Belus Drah Koyok itu Mengerse Jaman sekarang Sudah sangat banyak Tempat-tempat wisata Ada di mana Mana Pokoknya Lwece Hampir Berdesa Ya Punya Tempat wisata Jadi banyak sekali Pilihan Kalau kita Mau pergi Kewisata Nah Ini sekarang Kita Sudah Mau sampai Di rumah Saudara saya Ya Ya Di depan Sampai ketemu lagi Nanti Nah Sekarang Kita Berhadap Di Baru Setelah Sampai Habis Silaturah Jalan-jalan Tidak 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 kita makan rawon dulu ini Mas Royan pesen soto silahkan ini Mas Dipa masipa nasinya belum datang ini tadi saya pesen ini soto daging seperti ini ada daging sapi sambal dan kecambah lalu ada jeruk selamat menikmati kita makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim